assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera bagi kita semuanya lusukan kali ini saya berada di dalamnya gua tetes lumajang Jawa Timur nah seperti ini tempatnya sangat indah sekali dan bagus sekali ada sini ini teman-teman lagi foto-foto gitu loh seperti ini Oh ini lagi action ini seperti ini dalamnya gua tetes dikulur loh Oh api sekali ini ketinggian sekitar 10 meter ya ini ya huwi buat bisikali nah seperti itu minyak airnya gembroi jik umat jemsel tapi tempat ini dikunjungi para-para turis kris-kris asing dari Australia dari China dari Taiwan dari Hongkong double-double di sini jadi disitu ada ruangan lagi gitu ya itu ruangannya gimana teman-teman turun hai oke hai 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 posil bokong Oh yoi Hai nah seperti ini tempatnya Hai jadi saya ini sudah berada di dalamnya gua tetes lumajang gitu saya mau keluar jadi kalau lu keluar dari sini itu seperti kehujanan gitu loh Hai seperti kehujanan lah itu teman-teman tempatnya sangat tidak sekali Hai nah itu ada ruangan ya ini saya juga penasaran ini Hai lu wuuhh ini ada ruangan wuih 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 jadi zaman dulu ini ditemukan orang bertapa ya di sini karena ini memang tempatnya orang bertapa zaman dulu terus batu-batunya disini ya itu fosil-fosil semua gitu Hai bau banyak fosil-fosil hewan di sini bermacam-macam fosil lah itu teman-teman lagi acting gitu Nah seperti ini wuih 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 sekali Hai ini loh luarnya loh ini jadi nanti saya melewati itu yang ada hujannya itu Hai Hai Oh wawas bar ini tempatnya wapi sekali nih Hai loh seperti beda lagi Hai jadi enggak rugi bermain kesini gitu Wih kita akan keluar ya karena gantian di sini turis-turisnya juga mau masuk ini menyerupai tongkat ini seperti cagaknya ini Assalamualaikum kita akan turun Hai lho ini ajaibnya ya di sini tuh ada ikan kecil-kecil ini loh Hai ada ikan ini gantul hai 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 kulon umur leluhur ku kulon umur Hai kutu nek lewat beriki leluhur ku jadi posisinya ini ya saya mencak-mencak di sini uh uh wapi sekali di sini soo gertes di sini saya seperti masuk kulkas di dunia yang seperti ini selama-lama kita menjadi es batu ya ini ya Hai seperti ini Hai jadi ini gantian sama teman-teman ya biar suaranya gak jambor gitu kalau bareng-bareng nanti suaranya bisa jambor tebing-tebing semua seperti kepala naga nah itu seperti kepala naga nah bekerja Nah, itu dalamnya Oke teman-teman, kita akan ke sana Jadi saya disini seperti hujan-hujan Oke, kita akan lanjutkan ke sana ya Karena perjalanan kita juga masih jauh gitu Kita harus melewati ini Soalnya ini hujan Kita akan ke sana ya Nah, jadi saya tadi itu berada di dalam sana Sekarang kita akan melihat yang sebelah sini Karena disini juga ada ruangan-ruangan gitu Uh, tebing-tebing ini Jadi zaman dulu disitu ada orang bertapa gitu Oke teman-teman, kita akan lanjutkan Untuk melihat yang sebelah sini Ini ada ruangan khusus gitu Mungkin zaman dulu ya Tempatnya harta karun Pusaka-pusaka itu ya Seperti ini Coba ini saya perlihatkan Ini tempatnya itu nyelempet ya ini ya Oh itu Oh ternyata sangat tinggi sekali Seperti di situ Seperti yang baik Nah, tapi tetap langkah kita basah ya Dalam kan? Dalam Ayo sampai aneh sih ngomong Jadi disini Jadi disini dipercaya teman-teman Ada sebuah Petapa Yang puluhan tahun disini Dan musnah Itu keterangan warga yang ada disini teman-teman Coba kita cek ya Dimananya Tempat yang dibuat Ritual Petapa Luh Luh Dalam Masih luas ya Wow Sangat istimewa Stalaktit dan stalagmit Menjadi satu Yang bertemu dan tetap masih mengalirkan Air Dimana-mana air Itu kehebatan dari gua tetes Jadi kalau teman-teman kesini Ya Itu harus siap sedia Dan harus terima Kalau basah kuyuk Memang dimana-mana ada air Dan itu masih ada sebetulnya Dan airnya Seperti air laut Iya kan Biru Dan ini sangat luas Oh Sedangkan juga masih ada sebetulnya Kita turun ya Oh, monggol Kita sudah ada di dalam teman-teman ya Di sebuah gua Di sebelah gua tetes Dan ini sebetulnya Dilarang masuk kesini Karena disini Itu dibuat ritual Atau Dibuat Untuk mengurangkan Seperti ini Apa ini? Nah anehnya Yang warna kuning ini kan Iya Itu Sama sekali tidak licin Nah itu Nah ini kesep kan Nah seperti ini teman-teman Keindahan Yang sangat luar biasa Dan Dari perjalanan kita ya Gua inilah yang Mungkin Untuk saat ini Yang terbaik Ini ada di Lumajang Gua tetes Nanti kita Kalau waktunya Kita sempat Tidak kemalang Dan kita akan Tumpak sewu Jadi Kita lihat sana Wih Wih Sangat bagus sekali Ini menyerupai kolam Ini kolam tersembunyi Kita mandi disini Oke ini Nah itu pintu masuknya Kecil kan Itu pintu masuknya Maksudnya kecil Dalamnya Wow Dan dilindungi oleh Aetherton Pintu masuknya Wow Ini sangat luar biasa Ini Dan ini Bintu Itu bentuk ke luar Ya kan Air ini Enggak bisa habis Betul Air ini Enggak bisa habis Sepanjang masa Dan derasnya Seperti ini Dimanapun Ada air Air ini Enggak pernah habis Ini langsung sumber Ya Bagi tanah Dan debitnya Debit airnya Ini Sangat deras Oke Kita akan keluar Karena Disini Itu gak boleh Lama-lama Seperti ini Dalamnya Ini ketinggiannya Sekitar itu 10 meteran Tempatnya Sangat lindah Dan bagus Jadi gak rugi Kalau bermain Kesini Gitu Wah Bik sekali Seperti ini Ini menyerupai kolam Ya ini Cuma Airnya itu Biru Seperti Ada di Lautan Oke Kita akan keluar Ya Ini batunya Ini putih-putih Tapi keset Ini Enggak lunyuk Ini biasanya Dibuat mandi Oleh Para-para turis Gitu Jadi Kalau lewat Gini Kita harus Melewati Air terbun Ini Jadi Basah-basah Gitu Coba kita akan Kesana ya Ini banyak Turis-turis Berdatangan Jadi cuaca Disini Mendung Nah itu Turis-turis Gandolan Gitu Ongwayu Wayu Rek Apa Mena Turis Cino Malah Pauti Putih Nah itu Ada Tebing-tebing Yang sangat Tindak Sekali Itu Menyertai Ada Emasnya Disitu Air Airnya Gember Sekali Itu Ada Turis Gundel-gundel Pacul Gembelen Tindak Seperti ini Kita akan Kesana Jadi tempat ini Menyerupai yang Berada di Bali Di Bali Itu juga Gini Tempatnya itu Dikunjungi Para turis Nah seperti itu Jadi aliran air ini Itu menuju ke Suatu sendang Biru Yang berada Di bawah sana Seperti ini Banyak turis Yes Ini Rame sekali Ini Ya Kita akan Turun Jadi jalannya Ini Dialiri Air Gitu Jadi kita harus Hati-hati ya Kalau gak hati-hati Kita ke Belowo Ini Tuh Banyak Belowo Aneh Terima ini jalannya sangat usah terus ikut tipe, terus ikut tipe, tiga doli tampar ku, tampar ku tiga doli tampar ku tiga doli, tak tulna